Request, cara amanin akun hasil beli biar gak kena sesi Hai, salam Facebookers Karena banyak sekali yang request mengenai cara mengamankan akun FB agar tidak kena sesi untuk akun FB hasil beli Maka di video kali ini saya akan kasih trik rahasia agar akun FB yang hasil beli tidak terkena sesi walaupun kita gonta ganti perangkat Ingin tau bagaimana caranya? Simak sampai selesai Yang baru sampai sini jangan ragu untuk subscribe karena channel ini dibuat khusus untuk kamu para pengguna Facebook dimanapun berada Sebenarnya penyebab akun FB bisa terkena sesi ada banyak ya Dan salah satunya adalah akun FB yang didapatkan dari hasil jual beli Karena sering digunakan login di perangkat yang berbeda sehingga pihak FB curiga Kalau ini merupakan suatu tindakan yang tidak wajar Akibatnya ketika mereka mendeteksi adanya aktivitas tersebut Maka pada akun yang senang digunakan akan muncul konfirmasi persetujuan checkpoint Atau yang biasa kita kenal dengan yang namanya sesi Lalu bagaimana solusinya? Simak langkah berikut Langkah pertama silahkan klik garis 3 di pojok kanan atas Kemudian silahkan scroll ke bawah dan pilih menu pengaturan dan privacy Kemudian pilih menu pengaturan Setelah terbuka silahkan pilih menu informasi pribadi dan akun Dan pilih menu info kontak Kemudian pilih menu tambahkan nomor telepon Masukkan nomor hp kalian dan klik lanjutkan Dan cek SMS masuk yang berupa kode dari FB Kemudian klik konfirmasi di menu ini Kemudian tutup Oke sudah berhasil Dan pilih nomor bawaannya yang mana Kemudian silahkan scroll ke bawah dan pilih hapus Jangan lupa untuk dicentang bagian kotak kecil Dan pilih hapus nomor Setelah itu masukkan ke atasan di lamanya dulu Kemudian klik hapus telepon Oke nomor telepon bawaan sudah terhapus Kemudian scroll ke bawah dan pilih tambahkan alamat email Dan masukkan alamat email kalian Dan klik tambahkan email Masukkan kata sandi lagi Dan klik lanjutkan Kemudian klik konfirmasi Dan cek kode masuk di email kalian Oke nanti akan ada pesan masuk dari FB di email Kemudian buka saja Silahkan scroll ke bawah Nah ini ada menunya Silahkan kalian ingat dan kemudian masukkan di kolom sebelumnya Setelah sudah klik konfirmasi Oke email baru sudah berhasil ditambahkan Kemudian silahkan kembali dulu di menu home Kemudian silahkan refresh terlebih dahulu Setelah sudah silahkan masuk ke menu pengaturan yang tadi Pilih informasi pribadi dan akun Pilih menu info kontak Dan pilih email kalian Dan klik menu jadikan utama Sampai berubah menjadi email utama Kemudian kembali lagi di menu home Dan silahkan refresh lagi Setelah sudah silahkan kembali lagi di menu pengaturan info kontak yang tadi Dan pilih email bawaan Kemudian scroll ke bawah Dan pilih hapus Kemudian pilih hapus email Oke perubahan tersimpan Kemudian silahkan kembali di menu pengaturan sebelumnya Pada menu akun ini Silahkan pilih opsi kata sandi dan keamanan Dan scroll ke bawah Dan pilih ubah kata sandi Masukkan kata sandi sekarang Dan buat kata sandi baru Dan konfirmasi kata sandi baru Dan pilih update kata sandi Pada menu ini Silahkan pilih opsi yang pertama Dan klik lanjutkan Agar tidak terkena sesi Dan silahkan klik kembali Kemudian hal terakhir yang harus diingat adalah Jangan sekali-kali merubah settingan pada menu tempat Anda login Sekalipun kalian tahu perangkat mana yang asli milik kalian Yang penting kata sandi email atau nomornya sudah diganti Maka aman-aman saja Oke, bisa dipahami ya Sekian video kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Subscribe bagi yang belum See you next time And salam Facebookers Sampai jumpa di video selanjutnya